Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel Baby Tania Kitchen Sudah lama saya tidak mengupload video teman-teman Mohon maaf Apa kabar semuanya Semoga kalian sehat selalu ya Kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk membuat insert brownies cup Yang enak banget Super nyoklat Dan dalamnya ada keju yang kurih banget Cek videonya yang gak selesai ya teman-teman Pertama siapkan 3 putir telur Ukuran sedang cenderung besar Ditambah dengan 225 gram gula pasir Kemudian kita aduk telur dan gula Hingga gulanya larut Kalau ingin gulanya cepat larut Teman-teman bisa menggunakan gula pasir yang dihaluskan Kemudian kita diamkan Selama kurang lebih 15 menit Agar gulanya larut Selagi menunggu gulanya larut Kita lelehkan dulu Di sisi atau coklat batang ya teman-teman Sebanyak 225 gram Kita lelehkan di atas air mendidih Seperti yang kita lihat di video Kemudian tambahkan 75 gram butter atau margarin Di sini saya pakai butter ya teman-teman Kita campur, kita aduk Hingga agak meleleh Kemudian tambahkan 60 ml minyak goreng Kemudian kita aduk-aduk Hingga semuanya meleleh dan tercampur menjadi satu Kemudian setelah semuanya meleleh Lalu kita angkat Dan kita tunggu hingga agak dingin Sambil menunggu lelehan coklatnya dingin Kita siapkan dulu Bahan isiannya ya teman-teman Di sini saya hanya memakai Keju oles Agar nanti mudah dituang Ini saya masukkan ke piping bag Atau plastik segitiga Kalau sudah kita sisihkan dulu ya Kemudian kita cek dulu Apakah gulanya sudah larut Kalau sudah tidak ada suara kresek-resek Berarti sudah larut ya teman-teman Kemudian kita masukkan Campuran lelehan coklat batang Atau di sisi butter dan minyak tadi ya teman-teman Ini keadaannya sudah tidak panas lagi ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian kita siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang Ditambah dengan 50 gram coklat bubuk Kita campur menjadi satu Kemudian kita ayak ya teman-teman Biasakan dalam membuat kue Kita mengayak tepungnya teman-teman Untuk menghindari adanya kotoran Dan nantinya dalam adonannya Tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian masukkan adonan basah Kedalam adonan kering Seperti yang kita lihat di video Kemudian aduk perlahan Pelan tapi pasti Hingga semuanya tercampur rata Kemudian masukkan adonan Kedalam piping bag Agar nanti mudah dituang Kedalam cup Seperti ini Masukkan perlahan Kedalam cup muffin Sebanyak seperempat bagian Kemudian dilanjutkan Dengan insertnya ya teman-teman Masukkan keju olesnya Seperti yang terlihat di video Lalu kita timpa lagi Dengan adonan browniesnya Ini opsional ya teman-teman Ini saya beri topping Choco chips Sekarang broadiesnya Siap untuk dipanggang Panggang dengan oven tangkring Dengan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 35 menit Dan ini dia Broadiesnya sudah matang Sekiranya Broadiesnya ini Terlalu banyak Atau terlalu munjung Tadi ketika menuangkan Kedalam cup Teman-teman Bisa mengurangi takarannya ya Broadiesnya ini Jadi 12 cup Ukuran sedang Sekarang Kita keluarkan Broadiesnya Dari cupnya ya teman-teman Agar kita bisa Melihat dalamnya Seperti ini Broadiesnya ini Empuk Lembut banget Dan Dalamnya Ada Kejunya Ini ketika masih hangat Melalai ya teman-teman Tapi nanti ketika sudah dingin Akan memadat Broadiesnya ini Lembut banget ya teman-teman Nyuklat Tapi gak pahit Dan manisnya pas Apalagi dipadu dengan Kejunya yang gurih Jadi pas banget ya teman-teman Cocok juga untuk ide jualan Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Semoga kalian sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax